Pemirsa atlet WUSU Nasional yang berlagak di ajang SEA Games 2019 mendapat tambahan bonus dari Ketua Umum PBWI Air Langga Hartarto. Bonus diberikan bagi atletnya yang mampu menyumbang medali emas bagi Indonesia. Ketua Umum PBWI Air Langga Hartarto memberikan bonus tambahan bagi atlet WUSU yang mendapatkan medali di ajang SEA Games 2019 lalu. Secara simbolis bonus diberikan langsung Ketua Umum PBWI Air Langga Hartarto disaksikan Menpora Zainuddin Amali pada pembukaan acara WUFES Taulu Championship yang diikuti pewusu muda usia antara 6 hingga 16 tahun. Ada pun besaran bonus perai emas berhak atas uang 100 juta rupiah, perak 50 juta rupiah dan perunggu sebanyak 25 juta rupiah. Bonus ini membuat pundi-pundi rupiah Edgar Marvello dan kawan-kawan semakin tebal. Sebelumnya pemerintah juga telah mengucurkan bonus masing-masing untuk peraih medali emas, perak dan perunggu. Ya kalau bonus ini tali asih aja, jadi kita memberikan semacam tali asih kepada baik itu atlet, pelatih maupun manajer. Bonus tadi kami berikan on top daripada yang diberikan pemerintah, jadi yang medali emas kita berikan 100, kemudian berikutnya 50 dan 200. Pada SEA Games 2019 lalu, kontingan WUSU Indonesia sukses mengemas 2 emas, 5 perak dan 2 perunggu. Edgar Xavier Marvello menjadi bintang dengan menyumbang 2 emas. Dari Jakarta, Nur Aryadin, AINYUSH, melaporkan.